Terima kasih telah menonton Sejak tahun 2005 ini juga fokus dalam special effect atau akrab disebut film live action Seperti film pendek Satria Baja Amar Film yang dibuat pada tahun 2007 ini diluncurkan pada saat virus flu burung merebak di Indonesia Kesatria Baja Amar sendiri diangkat dari seseorang yang sedang melakukan penelitian terhadap virus H5N1 atau avian influenza Kemudian dirinya menjadi klinci percobaan dengan menggunakan H5NX yang mengubah dirinya menjadi sosok ayam super Ketualangan Satria Baja Amar adalah menumpas monster-monster jahat akibat mutasi Proses pembuatan satu kostum yang dikerjakan jetoku biasanya memakan waktu selama satu bulan Dimulai dari tahap pembuatan sketsa yang bisa datang dari inspirasi maupun adaptasi tokoh pewayangan Kemudian pemotongan pola lalu menjahit sebuah kostum Ya pertama kita desain berdasarkan imajinasi kita Nah udah dapat bayangannya kita buat kostumnya Sedangkan untuk bagian bodi dibutuhkan pengukiran Setelah bentuk yang diinginkan selesai Tahap selanjutnya adalah painting atau pengecatan Terakhir adalah finishing Seperti penghalusan warna dan pemasangan mata Luar biasa Tahap fitting tentu tidak boleh ketinggalan Pada tahap ini bertujuan agar si pemain mendapatkan kenyamanan ketika menggunakan kostum Oh my Lifting tuh fungsinya itu adalah untuk menyesuaikan bentuk si pemakai dengan karakternya Agar nanti waktu lokasi di lokasi nanti tidak ada kesalahan sama sekali Di luar negeri perusahaan yang bergerak di bidang kostum maker dan juga efek adalah Stan Winston Studio Amerika Usahaan kostum efek milik sutradara ternama Stanley Winston ini dibangun pada tahun 1972 Ada puluhan film yang pernah diproduksi oleh Stan Winston Studio ini masuk dalam box office dunia Di antaranya Jurassic Park Iron Man Iron Man Dan Allianz Pada tahun 2007 Jetoku membuat film indie yang berjudul LEC Film ini berkisah tentang anak pada zaman yang telah hilang dan dikutuk menjadi robot Seperti pada maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu LEC kemudian turun ke bumi untuk memohon ampun leluhurnya Namun sebagian bangsa LEC malah ingin menghancurkan bumi Sehingga muncullah sosok superhero LEC yang ingin melindungi bumi yaitu Guntur Bot Dan Ozone Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!